Ketua Umum PSSI, Erik Thohir memberikan kalimat motivasi kepada penggawa Timnas U23 Indonesia setelah kalah dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024, Senin 29 April 2024. Kalimat emosional Erik Thohir itu diutarakannya saat menyambangi ruang ganti pemain seusai laga. Diketahui, Timnas U23 Indonesia gagal melaju ke final Piala Asia U23 2024 setelah secara menyakitkan disingkirkan Uzbekistan. Ada pun duel Timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Abdulan bin Khalifa Stadium berakhir dengan-dengan skor 0-2. Dua gol Uzbekistan dicetak Hussein Norchaev pada menit ke-68, serta Owun gol Pratama Arhan pada menit ke-86. Atas kekalahan ini, Timnas U23 Indonesia gagal menembus final Piala Asia U23 2024. Selain itu, kekalahan ini membuat armada Shin Taeyong harus berjuang lagi di perebutan peringkat ketiga untuk mendapat tiket lolos Olimpiade Paris 2024. Sebagai informasi, Asia memiliki jatah tiga kuota utama di cabur sepak bola Olimpiade Paris 2024. Tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024 bisa diperoleh tim-tim Asia jika mampu menjadi juara, runner-up, atau memenangi laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Setelah menelan kekalahan atas Uzbekistan, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir pun memberikan motivasi kepada pemain Timnas U23 Indonesia untuk bangkit. Erik Thohir pun memberikan kalimat emosional untuk membakar semangat Justin Hubner dan kawan-kawan meraih kemenangan di pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Pertanyaan Erik Thohir itu pun dijawab dengan tegas dan kompak oleh para pemain Timnas U23 Indonesia. Lebih lanjut, Erik pun membakar semangat pemain Timnas U23 Indonesia untuk memberikan penampilan terbaik di laga perebutan peringkat ketiga. Ia meminta Nathan Choyaon dan kawan-kawan untuk membuktikan diri bahwa Indonesia adalah bahwa yang besar dan tidak bisa dicurangi atau bahkan diinjak-injak. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!